Assalamualaikum halo teman-teman semuanya apa kabar semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membagikan file menggunakan link google drive cara ini biasanya dilakukan ketika kita ingin membagikan file dalam ukuran yang besar silahkan simak videonya dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu terima kasih oke kita lanjutkan langkah pertama kita buka aplikasi drive yang ada di hp kita kemudian setelah itu kita upload terlebih dahulu untuk file yang akan dibagikan klik ikon plus yang ada di bawah ini berikutnya pilih upload kemudian berikutnya tinggal kita cari untuk file yang akan di upload disini di penyimpanan internal ataupun eksternal ya untuk contoh saya akan membagikan WhatsApp apk atau WhatsApp beta kemudian kita pilih untuk filenya ya setelah itu kita tunggu untuk proses upload ya untuk proses bisa kita lihat disini ya tunggu sampai 100% berhasil ya udah berhasil di upload kemudian kita refresh untuk melihat hasilnya ya ini dia untuk file yang baru saja saya upload yaitu WhatsApp beta yang terbaru kemudian kita klik titik 3 disini untuk mendapatkan link dan membagikannya kemudian sebelum membagikan sekarang kita kelola dulu untuk yang menerima link ini supaya nanti orang yang menerima link dari kita bisa mendownloadnya secara langsung tanpa harus meminta konfirmasi disini kita pilih kelola orang dan link kemudian untuk pembatasannya kita atur klik lagi disini lalu pilih siapa saja yang memiliki link jadinya setiap orang yang kita kasih link dia langsung akan bisa mendownload tanpa meminta konfirmasi kemudian sekarang kita kembali nah sekarang untuk linknya ini sudah siap dibagikan klik saja disini nah ini linknya sudah berhasil di copy dan bisa kalian bagikan di WhatsApp ya sekarang kita bagikan untuk linknya ya disini kalian bisa membagikannya ke grup ataupun ke teman yang jauh disana ya ini dia dan teman yang jauh disana tinggal membuka link ini dan mendownloadnya nah sekarang kalau dirasa untuk linknya ini terlalu panjang maka kalian bisa memangkasnya menjadi pendek caranya kalian disini bisa menggunakan aplikasi Bitly nah Bitly ini untuk mempersingkat link supaya tidak menjadi panjang seperti tadi klik disini lalu kita copy kan untuk link dari Google Drive nya lalu create nah sekarang untuk linknya menjadi seperti ini sangat pendek sekali ya sekarang kita copy untuk linknya ini dan berikutnya bisa kita bagikan kembali di WhatsApp atau di grup-grup lainnya nah linknya menjadi pendek ya oke teman-teman itu dia cara mudah untuk membagikan file melalui aplikasi Google Drive semoga trik ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati